selamat menikmati ketahui bukti riwayat transaksi di aplikasi Mobile Banking BNI di menu terbarunya nah jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorialnya untuk teman-teman semuanya semoga nantinya bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang memerlukan informasinya oke teman-teman jadi terlebih dahulu buat teman-teman harus sudah memiliki aplikasi Mobile Banking BNI yang sudah diaktifkan nah langsung saja disini kita akan memulai oke langkah pertama kita akan masuk ke aplikasi Mobile Banking BNI nya nah jadi teman-teman sebelum kita login ke aplikasi Mobile Banking BNI nya teman-teman pastikan teman-teman sudah mengingat user ID nya dan kode MPIN nya nah langsung saja disini kita klik aplikasi Mobile Banking BNI nya selanjutnya selamat datang di BNI Mobile Banking BNI nah disini langkah berikutnya yang harus kita lakukan kita akan login dan kita akan memasukkan user ID dan kode MPIN milik kita oke teman-teman disini saya akan mengisinya saya akan lengkapi terlebih dahulu selanjutnya langsung saja kita klik kalimat login nah kita tunggu ya teman-teman nah ini sudah berhasil masuk dan sudah berhasil login di halaman utama dari aplikasi Mobile Banking BNI di menu terbarunya nah jadi untuk aplikasi Mobile Banking BNI ini untuk di menu terbaru ini teman-teman halaman utama atau tampilan utama yang kita temui itu seperti yang ada tampilannya di dalam video ini nah seperti ini ya teman-teman nah untuk di menu terbarunya untuk saldonya itu tidak terlihat ya teman-teman di menu sebelumnya itu untuk saldonya itu langsung terlihat nah untuk di menu terbaru ini saldonya tidak terlihat jika teman-teman ingin melihat saldo maaf sebentar ya kita ulangi kita akan mengklik kalimat saldo Anda tab untuk melihat nah itu kita klik kalimat tab untuk melihat nanti akan muncul jumlah saldo kita yang tersimpan di rekening kita nah berikutnya teman-teman disini saya akan memberitahukan sedikit jika kita ingin melihat riwayat transaksi kita klik saja kalimat riwayat di bagian paling bawah di samping beranda nah untuk kalimat riwayat itu kita klik sehingga nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya teman-teman nah disini ada 3 priode priode transaksi terakhir priode dalam 1 minggu dan priode dalam 1 bulan nah jadi disini teman-teman bisa mengklik atau memilih salah satu sesuai dengan kebutuhan teman-teman ingin mencek ataupun melihat riwayat transaksi yang teman-teman lakukan oke nah disini saya akan memberikan contoh kita klik yang 1 minggu nah setelah kita klik riwayat yang untuk 1 minggu maka nanti akan muncul tampilannya teman-teman transaksi yang kita lakukan oke nah seperti itu caranya dan jika teman-teman ingin menyimpan silakan klik kalimat download di bagian paling bawah nah itu untuk mengetahui riwayat transaksi yang kita lakukan nah selanjutnya sesuai dengan judul disini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman jika teman-teman lalai ataupun lupa untuk mendownload bukti transaksi yang teman-teman lakukan baik itu mentransfer uang, pembelian token listrik, pulsa, ataupun pembayaran virtual account nah teman-teman tinggal mengklik kalimat pengaturan di bagian paling bawah yang paling pojok kanan nah ada kalimat pengaturan itu teman-teman klik nah setelah teman-teman klik maka tampilannya akan seperti ini di bagian paling atas akan muncul kalimat pengaturan berikutnya nama pemilik nomor rekening dan nomor rekening dan berikutnya kita bisa mengubah kode MPIN kita dan mengubah juga password transaksi kita nah jadi untuk bukti transaksi ada nomor 3 di bagian paling atas nah jadi teman-teman untuk kalimat bukti transaksi itu kita klik nah langsung saja disini akan muncul tampilan yang seperti ini nah disini teman-teman bisa mengklik jenis transaksi itu kita klik nah sebentar ya nah ini dia akan muncul tampilan seperti ini transfer pembayaran pembelian BNI debit online dan blokir saldo teman-teman pilih salah satunya oke nah selanjutnya nanti setelah teman-teman memilih mau itu transfer pembayaran pembelian nah langsung saja disini kita akan beri contoh oke jadi disini untuk jenis transaksi saya pilih yang transfer nah kemudian kita pilih untuk jangka waktunya kita klik priode dan di priode ini muncul ada 3 option atau 3 pilihan 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhir, dan hari ini dan disini saya pilih untuk option 1 minggu terakhir nah langsung saja kita klik lanjut dan muncul daftar transaksi jadi disini ada daftar transaksi transpor antar bank sejumlah nominal 1 juta rupiah nah untuk buktinya bagaimana caranya mendapatkan tinggal kita klik saja nah setelah kita klik maka akan muncul tampilan yang seperti ini nah selanjutnya teman-teman silahkan download dan save di galeri handphone teman-teman dan jika teman-teman ingin men-share ataupun mengirim ke penerima transaksi tadi silahkan di-share nah seperti itu ya teman-teman caranya jika teman-teman mengalami kendala ataupun lupa untuk mendownload ataupun menyimpan bukti transaksi di aplikasi mobile banking BNI di menu terbarunya oke teman-teman semoga bermanfaat dan silahkan teman-teman men-share jika dirasa video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih buat semua yang sudah mendukung dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan thank you for watching and see you next video bye-bye